Alhamdulillah kita lanjut di hari ini terkait dengan yang menghapus hukum muqtada dan khobar yang ketiga. Itu zona dan saudari-saudarinya. Zona dan saudari-saudarinya. Kita sudah ketahui sebelumnya waktu hari Kamis bahwa zona ini dan saudari-saudarinya berbeda tugasnya dengan Kana. Juga berbeda tugasnya dengan Inna. Kalau Inna menasab dan merofa. Kalau Kana merofa dan menasab. Kalau zona dua-duanya dinasab. Paham kan? Berarti tidak perlu lagi untuk mempikirkan perbedaannya. Karena sama. Sama-sama dinasab. Sama-sama dinasab. Kita lihat siapa saja dia. Dan apa pernyataan penulis terkait dengan amalannya. Belau berkata. Wa amma donantu wa akwatuha. Ada pun donantu dan saudari-saudarinya. Dua-duanya. Sesungguhnya dia menasab muktada dan khobat. Jadi kalau ada muktada dan khobat. Masuk dona dan saudari-saudarinya. Langsung diapain? Dinasab. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Sebagai apa? Atas dasar. Keduanya sebagai maf'ulnya. Sebagai objeknya. Bahasa kitanya. Dan nanti insya Allah. Setelah pembahasan tawabi. Kita akan membahas secara tuntas. Apa itu maf'ul. Tentu paham? Kita akan membahas apa itu apa? Maf'ul. Nanti. Ini yang jelas. Kenapa ini dinasab? Maka sebagai maf'ulnya. Maf'ul artinya objeknya. Sebagai objeknya. Dua-duanya sebagai objeknya. Jadi antum katakan. Fi isim yang pertama. Yang tadinya muktada. Menjadi maf'ul awal. Maf'ul yang pertama. Objek pertama. Khobarnya antum katakan. Maf'ul tani. Maf'ul yang kedua. Yaitu bahasa kitanya. Objek yang kedua. Taham ini? Misalnya antum dapat contoh. Ketika antum. Ada orang yang mengatakan. Zonantu. Zaydan. Ko iman. Ko iman. Zonantu. Zaydan. Ko iman. Ini asalnya tadi. Sebelum masuk. Zonantu adalah. Ini tidak ada alif. Ko iman. Zaydun. Zaydun. Ko iman. Kamu tada ko. Koban. Masuk Zonantu. Langsung. Zaydan. Ko iman. Lama ini. Cuma namanya yang berbeda. Kalau kana kan. Langsung bilang. Isim kana. Kobar kana. Inna. Langsung bilang. Isim inna. Kobar. Inna. Paham kan. Kadang sebagai pemula. Dia akan bilang. Isim donna. Kobar. Donna. Kan begitu. Kan ikut semua kan. Sama. Ini namanya berbeda. Paham. Ini tadinya muptada. Dinamakan disini. Maf'ul awal. Kobar. Dinamakan dengan. Maf'ul. Sani. Itu bedanya. Itu bedanya. Iya. Yaitu ini disebut dengan objek yang pertama. Ini disebut dengan objek yang kedua. Dipahami ini. Karena memang dia dikenai pekerjaan. Objek itu kan yang dikenai pekerjaan. Lihat. Donantu. Saya menyangka. Nanti juga bisa diterjemahkan. Saya yakin. Zaid berdiri. Paham kan? Zaid berdiri. Berdiri. Jelas ini? Jelas maknanya? Ya. Disini fokus kita bukan artinya. Tugasnya dulu. Karena nahu adalah. Mempelajari harokat akhirnya. Bukan mengartikan. Mengartikan itu tambahan. Paham kan? Iya tambahan. Yang pokoknya antum tahu tugasnya donantu. Tahu tugasnya apa? Donantu. Menasab, mutada, dan kobat. Dipahami ini? Yang pertama dinamakan maful awal. Yang kedua namanya maful sani. Objek pertama. Objek yang kedua. Dipahami? Dan nanti maful akan kita bahas nanti. Di waktunya. Siapa yang belum paham ini secara garis besar dulu? Zona. Ayub? Paham Ayub? Yakin? Misalnya Ayub saya bilang. Zaidun asadun. Masukkan donantu. Mantap. Paham Ayub? Paham Fadil? Yakin Fadil? Yakin? Hah? Dia ini juga punya teman. Nanti ada temannya. Di antara temannya adalah ada kata. Ro'ay itu. Sama tugasnya. Sama tugasnya. Paham kan? Kalau saya bilang Fadil. Fadil. Tolibun. Fadlun. Tolibun. Fadil adalah seorang tolib. Masukkan Ro'ay itu. Ro'ay itu. Fadlan. Berubah langsung. Toliban. Berubah langsung. Dua-duanya di nasab. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Saya lihat. Sisa teman-temannya. Wahia dia adalah. Donantu. Wahasibtu. Wahkhiltu. Wahza'amtu. Wahro'aytu. Wahalimtu. Wahwajattu. Wahtaqottu. Wahja'altu. Wahsamiktu. Inilah teman-temannya. Ini teman-temannya. Yang sama tugasnya. Ingat. Dinamakan saudari. Karena sama tugasnya. Menasab mutadah dan khobat. Paham syukur? Yakin syukur? Betul syukur? Tidak ada keraguan? Ini semuanya yang sama. Artinya. Fadl talibun. Saya masukkan ja'altu. Akan bacaannya sama dengan donantu. Dipahami ini? Abdillah. Paham? Coba Abdillah. Fadl talibun. Masukkan ja'altu. Mantap. Nah. Jelas ini berarti ya? Iki? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Lihat. Sisa sekarang contoh satu-satu. Karena penulis contohnya sedikit sekali. Tapi di catatan anak kasih semua. Contoh di semua itu. Tadi. Lihat catatannya. Iya. Dimulai dari kata donantu. Dan dia itu donantu. Dan suara istrinya adalah donantu. Catatan 230. Contoh donantu. Zaidan koiman. Maka zaidan adalah makul bi pertama. Itu bahasa Indo langsung ya. Sebagai orang dasar. Nanti kalau kita sudah tinggi langsung bilang. Makul bi awal. Ini kan langsung bahasa Indo saja dulu. Makul bi yang pertama. Dari donantu. Dinasob dengan tanda fathah. Koiman makul bi kedua. Dari donantu. Dinasob dengan tanda fathah. Paham keterangannya? Jelas ya? Lagi hasibtu. Contoh. 231. Hasibtu. Zaidan. Koiman. Sama semuanya. Iya. Maka zaidan. Makul bi pertama. Dari hasibtu. Dinasob dengan tanda fathah. Dan koiman adalah makul bi kedua. Dari hasibtu. Dinasob dengan tanda fathah. Khiltu. Contoh. Khiltu. Zaidan. Koiman. Maka zaidan. Mabul bi pertama. Dari khiltu. Ingat ya. Ganti-ganti. Jangan donantu. Tergantung apa yang masuk. Seperti kemarin kanan dan teman-temannya. Jangan sampai antum nanti. Hanya langsung bilang. Mabul bi pertama donantu. Padahal kata lainnya yang masuk. Dibahami nih. Itu harus diperhatikan baik-baik. Contoh berikutnya. Untuk kata za'amtu. Contoh. Za'amtu. Zaidan. Koiman. Sama. Maka zaidan. Mabul bi pertama. Dari za'amtu. Dinasob dengan tanda fathah. Dan koiman. Mabul bi kedua. Dari za'amtu. Dinasob dengan tanda fathah. Ro'aytu. Lihat lagi. Ro'aytu. Zaidan. Koiman. Maka zaidan. Mabul bi pertama. Dari ro'aytu. Dinasob dengan tanda fathah. Dan koiman. Adalah mabul bi kedua. Dinasob dengan. Kedua dari ro'aytu. Dinasob dengan tanda fathah. Berikutnya lagi. Alimtu. Contoh. Alimtu. Zaidan. Koiman. Zaidan. Mabul bi pertama. Dari alimtu. Ganti saja. Dinasob dengan tanda fathah. Dan koiman. Mabul bi kedua. Dari alimtu. Dinasob dengan tanda fathah. Lagi berikutnya. Wajatu. Contoh. Wajatu. Zaidan. Koiman. Sama. Maka zaidan. Mabul bi pertama. Dari wajatu. Dinasob dengan tanda fathah. Koiman. Mabul bi kedua. Dari wajatu. Dinasob dengan tanda fathah. Sama. Semua keterangannya. Sama. Lagi. Ittahotu. Ittahotu. Ya. Adapun terjemahannya. Ada semua disitu ya. Dalam kurung di atas. Ittahotu. Contoh. Ittahotu. Zaidan. Aminan. Maka zaidan. Adalah mabul bi pertama. Dari ittahotu. Dinasob dengan tanda fathah. Aminan. Adalah mabul bi kedua. Dari ittahotu. Dinasob dengan tanda fathah. Jaaltu. Contoh. Jaaltu. Tina ibirikun. Maka at-tina. Adalah mabul bi pertama dari jaaltu. Dinasob dengan tanda fathah. Dan ibirikun. Adalah mabul bi kedua dari jaaltu. Dinasob dengan tanda fathah. Ya. Berikutnya lagi yang paling terakhir. Sami'tu. Sami'tu. Contoh. Sami'tu. Zaidan. Yastang. Piru. Perhatikan Yastang. Piru. Ini contoh pemungkas. Contoh terakhir. Kan gini. Mubtada khobar itu bisa berupa jumlah. Paham maksudnya ini? Lihat contoh ini. Zaidun Yastang Piru. Khobarnya berupa apa ini? Hah? Jum. Jumlah. Bisa juga. Kan berlaku ini. Apa yang ada pada muftada khobar bisa dimasukkan oleh donan. Donan. Paham? Lihat. Sami'tu. Zaidan. Yastang. Piru. Cuma enggak dibaca Yastang Piru. Karena kan jumlah. Yang harus mansup itu kan kalau dia khobarnya bungmuf. Mufrot. Paham? Lihat. Lihat. Maka Zaidan adalah makul bi' yang pertama dari Sami'tu. Dinasob dengan tanda fatah. Dan Yastang Piru adalah jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah ini? Karena dia adalah fi'il pak. Pak. Paham gak ini? Dinamakan jumlah fi'liyah. Iya. Adalah jumlah fi'liyah. Berada dalam kedudukan Nasob. Sebagai makul bi' yang kedua dari Sami'tu. Dipahami ini? Dipahami ini? Antum bisa juga datangkan contoh jumlah ismiah. Bebas. Misalnya Antum dapat gini. Zaidun abuhu ko'imun. Zaidun abuhu ko'imun. Masukkan donan itu. Donantu Zaidan abuhu ko'imun. Paham gak ini? Mana makul bi' keduanya? Enggak. Mana makul bi' keduanya? Seperti Antum bilang, mana khobarnya? Ini gini, gini. Zaidun abuhu ko'imun. Mana khobar? Kan abuhu ko'imun. Mana makul bi' kedua? Kalau masuk donantu. Zama abuhu ko'imun. Paham maksudnya? Dipahami ini? Bisa juga dorof. Antum bisa katakan Zaidun indaka. Masukkan donantu. Donantu Zaidan indaka. Bisa jerma jerur. Coba. Zaidun fidari. Masukkan donantu. Donantu Zaidan fidari. Antum pahami ini? Jelas itu? Paham maksudnya? Artinya semua yang ada terjadi pada muftada khobar bisa dimasuki oleh tiga yang kita pelajari dua berapa hari ini. Bisa dimasuki oleh kana, bisa dimasuki oleh inna, bisa sekarang ini yang terakhir. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Contoh takulu, contoh penulis seperti biasa, boleh cuma contohkan dua. Takulu kamu katakan donantu Zaidan ko iman waro'aitu amron syakison wa ma'ashbaha dalib. Dua contoh saja. Lihat catatan di bawah. Maka Zaidan adalah mafulbi pertama dari donantu, dinasob dengan tanda fatha. Dan ko iman adalah mafulbi kedua dari donantu, dinasob dengan tanda fatha. Ro'aitu amron syakison, lihat 241. Amron mafulbi pertama dari donantu, dinasob dengan tanda fatha. Takhison adalah mafulbi kedua dari donantu, dinasob dengan tanda fatha. Jelas ya? Jelas ya? Zaidan penyakit yang masuk pada muftada khobar. Zaidan penyakit yang masuk pada muftada khobar. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Selesai. Sisanya kalau di buku lain, pembahasan berikutnya ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Cuma penulis tusunannya berlokasi di sini. Seharusnya di akhir. Karena sekarang pembahasan kita adalah pembahasan judul besarnya. At-Talabi. At-Talabi. Pengikut. Namanya pengikut itu kan bisa ikut ropah, bisa ikut nasob, bisa ikut jer, bisa ikut jazam. Seandainya belum letakkan di akhir, makanya nanti ada buku ketiga yang kita akan pelajari. Karena buku kedua masih matanya ini. Tapi syarahnya tupah. Ada penjelasan secara bahasa Arab. Paham? Sekarang kan catatannya ini pakai bahasa Indonesia. Nanti buku kedua setelah ini masih buku ini. Tapi syarahnya pakai bahasa Arab. Penjelasan. Kita carinya buku yang pakai bahasa Arab sudah. Jadi banyak kosa katanya. Bukan hanya ini. Dipahami kan? Buku ketiga akan diubah susunannya. Karena buku ketiga adalah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Penyempurnanya. Jadi nanti buku ini kita akan pelajari penyempurnanya. Yang telah disempurnakan. Ada yang dibalik susunannya. Paham? Seperti ini. Ini judul nanti di akhir. Penulis sebutkan di sini. Seharusnya memang di akhir. Paham? Yang pengikut. Pengikut itu kan mengikuti semua sebelumnya. Kalau sebelumnya di Ropah? Ropah. Kalau sebelumnya di Nasab? Nasab. Kalau sebelumnya di Jer? Jer. Bahkan kalau sebelumnya di Jazem? Dia juga di? Ya. At-Tawabing itu ada empat. Ini kita bahas dulu di papan. At-Tawabing itu ada empat. Sesuatu yang mengikuti sebelumnya itu enggak keluar dari empat perkara. Sesuatu yang mengikuti sebelumnya enggak keluar dari empat perkara. Yang pertama ada namanya Na'at. An-Na'atu. Atau disebut juga dengan Asifatuh. Yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Mereka sebutkan nanti di antara pengikut yang mengikuti sebelumnya adalah Al-Atfu. Yang ketiga di antara yang mengikuti sebelumnya adalah Al-Tawqidu. Yang terakhir di antara yang mengikuti sebelumnya adalah Al-Badalu. Semua kata yang mengikuti sebelumnya di buku apapun. Mulai dari buku dasar sampai yang buku yang paling tinggi. Empat inilah pengikut. Paham? Dia tidak punya irok tersendiri. Tapi dia ikut sebelumnya. Dia ikut apa? Sebelumnya. Pertama Na'at. Atau disebut dengan Sifat. Kalau dibilang Sifat itu sudah bahasa kita. Paham ini? Ketika Anda bilang begini. Ja'az Zaid. Antum baca apa Zaid? Ja'az Zaid. Antum baca apa Zaid? Ini Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa ini? Ja'afi'il apa? Fi'il mati ma'lub. Zaid berarti apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Antum baca apa? Antum baca apa? Zaidun. Seperti begitu. Setelahnya tiba-tiba ada sifatnya. Sifat dari si Zaid. Dia bilang Al-Akil. Datang Zaid yang berakal. Apa sifatnya Zaid? Apa sifatnya Zaid? Berakal. Ini disebut Tabi. Pengikut. Pengikut ini kalau dia sifat namanya Na'at. Kalau dia sifat namanya apa? Na'at. Sifat ini saudara tidak punya Erop tersendiri. Dia mengikut kepada kata yang sebelumnya dia. Sekarang. Ja'az Zaidun. Berarti Antum baca apa ini? Al-Akil. Ini sifat dari Zaid. Antum baca apa? Antum baca apa? Al-Akil. Ikut ini. Paham? Dipahami ini? Dipahami ini? Sapri. Sapri kalau saya baca ini Zaidan. Misalnya ganti Ja'ah menjadi Ro'aytu. Ro'aytu Zaidan. Zaidan. Antum baca apa? Al-A. Al-Akil. 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 Sapri belum paham. Abdillah. Lu. Firman. Al-Aqi. Al-Akil. Ro'aytu Zaidan. Al-A. Ki. La. Bukan Lu. Kan dia sifat. Bah. Kan dia sifat. Saya melihat Zaid. Yang berakal. Apa sifatnya Zaid? Apa sifatnya Zaid? Berakal. Namanya sifat. Ikut pada yang dia sifati sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya Fathah. Mansup. Dia juga apa? Mansup. Paham Sapri. Nah. Saya ganti Sapri. Zaidin. Al-Akil. Al-Akil. Anda membaca apa Sapri? Iya. Zaidin al-Akil. Anda membaca apa huruf lamnya? Li. Kenapa Sapri? Begitu. Karena ikut harukatnya Zaid. Faham? Itulah sifat. Anda faham ini sifat? Dia sifat masuk dalam golongan Tawabi. Saya ulangi. Sifat masuk dalam golongan apa? Sifat masuk dalam golongan apa? Tawabi. Artinya dia selalu ikut kepada Se. Sebelumnya. Dipahami ini? Ayo. Amin. Ikut dalam hal apa? Bahkan sifat itu saudara. Ikut dalam banyak hal. Ikut pada rofaknya. Ikut pada nasobnya. Ikut pada jernya. Nah. Bahkan ikut kepada nanti. Ada jenis yang disebut. Ma'arifah yang kita belum pelajari. Ikut juga pada jenis nakironya. Bahkan nanti lebih jauh lagi ikut kepada lafat mudakarnya. Dan ikut pada mu'annasnya. Ini nanti semua kita akan pelajari. Itu namanya sifat ikut semuanya. Ikut rofak. Artinya kalau sebelumnya rofak. Sifat juga harus apa? Rofak. Ikut nasob. Kalau sebelumnya nasob. Sifatnya juga harus apa? Nasob. Ikut jer. Kalau sebelumnya dijer. Dia juga apa? Dijer. Ikut ma'arifah. Ini yang kita belum pelajari. Ma'arifah sebentar kita akan pelajari. Seharusnya ini nanti di buku lain dikedepankan. Supaya datang ke sini kita sudah tahu. Tidak urus lagi. Ma'arifah itu kata-kata khusus. Yang bermakna khusus. Penggunaannya khusus. Nanti ada tertentu. Akan kita pelajari. Artinya kalau sebelumnya ma'arifah. Contoh ma'arifah itu adalah nama. Ma'arifah. Contoh ma'arifah adalah nama. Maka kata setelahnya harus ma'arifah. Paham ya? Ciri kata yang ma'arifah adalah ber'al. Nanti kita akan pelajari juga. Kalau ini adalah ma'arifah. Ini juga harus ma'arifah. Bagaimana itu ma'arifah? Apa itu ma'arifah? Kita akan pelajari. Akan dikasih oleh penulis. Kalau kata sebelumnya nakiroh. Kata nakiroh itu kata-kata yang penggunaannya umum. Misalnya kata rojul. Rojul. Beda dengan kata zaid. Zaid. Seorang bernama apa? Zaid. Rojul. Umum. Semua kita ini disebut apa? Semua kita ini disebut apa? Rojul. Itu kata nakiroh namanya. Nakiroh. Kita akan bahas sebentar itu nakiroh. Nah. Kalau saya ingin saya ganti ini. Ja'a rojul. Bukan zaid. Maka di sini saya tidak boleh pakaikan al. Harus saya bilang akil. Akil. Tidak boleh pakai al. Kenapa? Kalau sebelumnya nakiroh. Maka kata setelahnya juga harus apa? Nakiroh. Paham? Kalau saya pakai al ini. Al-Rajul. Maka al-akhil pakai al juga. Jadi pokoknya ikut. Ma'arifah. Ma'arifah. Nakiroh. Nakiroh. Walaupun kata nakiroh ma'arifah ini masih sulit kita pahami karena belum dipelajari. Paham? Nanti kita akan pelajar di buku. Dia ikut juga dari sisi mudakar. Tahu mudakar? Laki-laki. Kalau yang disifati itu laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Lihat. Zaidun al-akhil. Zaidun laki-laki. Al-akhil laki-laki. Pahami ini. Al-akhil laki. Laki-laki. Karena tidak ada tak bulatnya. Pahami ini. Kalau seandainya saya ganti Zaid menjadi Maryam. Menjadi apa? Maryam. Maryam laki-laki itu perempuan? Laki-laki itu perempuan? Hah? Apa? Perempuan. Maka saya harus kasih tanda perempuan di kata al-akhil. Tanda perempuan itu ya diikutkan padanya apa? Tak marbuto. Tak bulat. Saya langsung katakan al-akhilatu. Pahami saya prib. Kalau kata sebelumnya perempuan, maka yang ikut juga harus apa? Harus apa? Perempuan. Di pahami ini. Ini dia ikut. Ini namanya na'at. Pokoknya selalu sama. Marfu' ropa-ropa. Nasab-nasab. Jer-jer. Ma'arifa-ma'arifa. Nakiro-nakiro. Mudakar-mudakar. Laki-laki-laki-laki ya. Mu'annas. Mu'annas. Perempuan. Perempuan. Selalu sama. Dia ikut dalam hal ini. Itulah na'at. Itulah na'at. Dipahami ini? Itu jenis yang pertama. Pahami? Nanti masih ada dua. Ambil. Masih ada dua. Setelahnya lagi. Masih ada tiga. Ada atop, ada taukit, ada badal. Ada atop, ada taukit, ada apa? Badal. Tapi kita harus pahami masing-masing ini. Harus pahami masing-masing. Satu-satu. Supaya tidak ketukar. Tawabi. Kan sama-sama mengikuti. Yang mengikuti itu ada empat. Empat ini masing-masing punya ciri khusus. Itu yang pertama. Na'at. Atau sifat. Dia ikut dari sisi. Ropak, nasab, jer. Ma'arifah, nakiroh, mudhakar, mu'annas. Kita akan pelajari apa itu ma'arifah, apa itu nakiroh. Paham kan? Lihat dulu. Kita lihat. Bapun na'ati, bap na'at. Bap na'at. Iya. Kata. Belum an'atun na'at. Na'at. Tabi'un lil-man'ud. Na'at tabi' Tabi' artinya pengikut. Namanya na'at adalah tabi' pengikut. Lil-man'ud. Untuk yang disifati. Na'at artinya sifat. Man'ud artinya yang disifati. Jadi ini kata. Ini kata. Zaid al-a'kil. Mana na'at? Al-a'kil. Mana man'ud? Zaid. Jadi ada na'at. Dan ada apa? Man. Man'ud. Man'ud. Paham? Na'at itu yang ikut. Man'ud yang diikuti. Yang diikuti disebut man'ud. Yang ikut disebut apa? Yang ikut namanya apa? Na'at. Yang diikuti. Itu maksudnya. Dibahami ini? Lihat. Pengertian na'at. An'atu tabi' Na'at adalah tabi' pengikut. Lil-man'ud. Untuk yang disifatinya. Sifat tabi' adalah pengikut. Lil-man'ud. Untuk yang disifati. Yang sebelumnya. Ki'irofihi dalam hal rofaknya. Artinya rofak, rofak. Wa nasbihi dalam hal nasabnya. Dibahami ini? Artinya. Kalau sebelumnya mansub. Dia juga apa? Mansub. Waqobdihi dalam hal jernya. Artinya. Kalau sebelumnya majurur. Dia juga apa? Dia juga apa? Majurur. Waqobdihi. Ini jernya. Wa ta'arifihi dalam hal ma'arifahnya. Kita akan kenal sementara apa itu ma'arifah. Taruhnya ini pelajaran jauh sebelumnya dikasih. Supaya kita enggak urus lagi ini. Tapi sekarang terpaksa diurus dulu. Nanti baru kita akan lebih pahamnya. Wa ta'arifihi iku juga dari sisi nakironya. Sekarang mungkin antum baru sekali belajar akan bingung. Apa itu ma'arifah? Apa itu nakiroh? Ada pun rofak, nasab, popet. Kan sudah? Sudah? Sudah pernah enggak? Antum dengar kata rofak. Apa itu rofak? Perubahan yang dikhususkan. Tandanya domah atau apa yang menggantikannya. Nasab. Sudah pernah dengar? Sudah. Apa itu? Perubahan yang dikhususkan. Tandanya fatah atau apa yang menggantikannya. Dan na'at tidak ada majizum. Ingat itu. Tidak ada na'at yang dijazam. Jadi na'at itu cuma rofak, nasab, popet. Tidak ada apa? Jazam. Anda bisa paham ini? Tidak ada? Jazam. Wa ta'arifihi wa tangkirihi. Ini yang istilah baru di sini. Dia ikut juga ternyata dari sisi ma'adifahnya. Dia ikut juga dari sisi nakironya. Tapi yang paling pokok yang antum sudah tahu tadi. Rofak, nasab, popet. Amin. Ini. Namanya na'at. Na'at selalu ikut man'ut. Ingat itu pernyataan. Namanya na'at. Selalu ikut man'ut. Tahu mana na'at? Sifat. Man'ut. Yang disifat ini. Paham? Selalu. Rofaknya rofak. Nasabnya nasab. Jernya jer. Lihat tadi. Zaidun al-akilu. Zaidan al-akila. Zaidin al-akili. Paham ini? Sepri? Selalu ikut. Ada pun ikut dari sisi ma'adifah nakiroh. Sebentar kita akan pelajari. Apa itu ma'adifah? Apa itu nakiroh? Lihat keterangan dulu di bawah. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi. Tentang na'at. Terjemahannya situ na'at atau sifat adalah pengikut terhadap man'ut yang disifati. Dalam rofak. Catatan 242. Yaitu apabila man'ut. Dalam kurung yang disifati. Nanti suatu saat anak sudah hilangkan dalam kurungnya itu. Karena ketika anak sebut man'ut, antum sudah tahu. Di kepala antum sudah ada. Man'ut itu apa? Paham kan? Jadi na'at adalah yaitu apabila man'ut yang disifati, dinas, di rofak. Maka na'at atau sifatnya juga di rofak. Seperti contoh. Anda contohkan dulu. Seperti contoh. Ja'a zaydun al'akilu. Sama-sama di rofak. Masalah tanlin, enggak ikut. Bukan tanlin yang dia ikuti. Rofaknya. Sekarang. Zaydun. Rofak nasab atau jer? Pertanyaannya. Ja'a zaydun al'akilu. Pertanyaannya. Zaydun. Rofak nasab atau jer? Rofak. Paham kan? Al'akilu. Rofak nasab atau jer? Rofak. Ikut sebelumnya. Paham ini? Ikut sebelumnya. Lihat. Maka kata al'akilu adalah na'at. Ia di rofak. Karena manutnya di rofak. Yaitu zayd. Paham keterangatnya? Itu dia di rofak. Karena manutnya di rofak. Manutnya sudah. Saya enggak ada lagi dalam kurung. Paham ini? Iya. Manutnya di rofak. Yaitu siapa manutnya? Dalam kalimat ini. Siapa manutnya? Siapa manutnya? Mantap. Lihat. Dan berikutnya nasab. Lihat catatannya. Lihat catatannya. Yaitu. Apabila manutnya di nasab. Maka na'atnya juga di nasab. Seperti contoh. Ro'aytu zayd'an al'akilah. Ini yang masalah ya. Ketika kita bilang nasab. Kita belum membahas apa itu isim-isim yang dinasab. Makanya disini sisi dikritiknya penulis. Rahmahullah. Karena meletakkan tawabi terlalu cepat. Paham ini? Padahal dia ikut juga nasab. Seharusnya kan kita harus tahu dulu rofak apa. Nasab apa. Jer apa. Baru muncul semua ini. Sekarang terpaksa lagi kita contohkan dalam keadaan nasab. Padahal antum belum tahu apa itu nasab. Apa saja yang dinasab. Disini belum dikritik. Rahmahullah. Tapi Alhamdulillah. Mungkin bisa dipahami. Karena kita sudah tahu pengertian nasab. Dah. Antum kan sudah tahu pengertian nasab di awal anak kasih. Ya kan. Penulis kan tidak kasih. Tapi anak sudah kasih di catatan. Untuk menjaga ini. Supaya ketika disebutkan nasab disini. Antum sudah paham. Oh. Nasab maksudnya fatha. Kalau di fatha berarti dia juga ikut fat. Fatha. Dipahami ini. Lihat contohnya. Ro'aytu zaydan al-akila. Maka kata al-akila adalah na'at. Ia dinasab. Karena manutnya dinasab. Yaitu zaydan. Dipahami. Contoh berikutnya lagi. Dan jer. Dan jer. Majurur juga kita belum pelajari. Paham kan. Tapi pengertian jer. Anak sudah kasih antum. Dipahami. Jer ini nama lain dari. Kho. Khofat. Nama lain dari. Khofat. Jer. Contoh di bawah. Catatan 244. Yaitu apabila manut. Di jer. Maka na'at juga di jer. Seperti contoh. Marortu bi zaydin al-akili. Marortu bi zaydin al-akili. Lihat keterangannya. Maka al-akili adalah na'at. Ia di jer. Karena manutnya di jer. Yaitu siapa? Zay. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Demikian pula. Lihat keterangan berikutnya. Serta ma'arifah dan nakironya. Lihat catatan 245. Yaitu apabila manutnya ma'arifah. Maka na'at juga ma'arifah. Seperti contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Semua contoh yang disebutkan sebelumnya itu ma'arifah. Contoh tadi itu tiga contoh. Zay. Ja'at zaydin al-akili. Ro'aytu zaydan al-akila. Marortu bi zaydin al-akili. Zayd ma'arifah. Karena nama orang. Al-akil ma'arifah. Karena ber'al. Paham maksudnya? Paham untuk dasar ini dulu ini. Sebentar kita akan tuntaskan apa itu ma'arifah jenis-jenisnya. Iya. Jadi zayd ma'arifah. Karena dia nama orang. Terus al-akil ma'arifah. Kenapa? Kenapa? Karena ber'al. Karena dia ber'al. Jelas ya? Jelas ya? Berarti ma'arifah-ma'arifah. Demikian pula nakirohnya. Paham catatan 246. Yaitu ababila man'udnya. Nakiroh. Makan na'at juga nakiroh. Seperti ja'a rojulun. Rojulun itu nakiroh. Kata umum. Karena semua laki-laki dewasa disebut apa? Rojul. Berarti ma'arifah atau nakiroh? Ma'arifah khusus atau umum? Ma'arifah artinya kata khusus. Khusus penggunaannya. Nakiroh umum penggunaannya. Paham itu? Jadi ini rojul. Nakiroh atau ma'arifah? Nakiroh. Makan na'atnya juga harus nakiroh. Akilun. Ro'aitu rojulan. Akilan. Marortu birojulin. Akilin. Paham ini? Dipaham ini? Nakiroh. Nakiroh. Terus jangan lupa. Rofa-rofa. Nasop-nasop. Jer. 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 Takulu. Lihat contoh. Dicontohkan oleh penulis. Tadi itu contoh dari anak. Di catatan. Untuk menjelaskan dulu tadi. Takulu kamu katakan. Komah zaydun al-akilu. Ro'aitu zaydan al-akila. Marortu bi zaydin al-akili. Semua yang belum contohkan itu ikut sebelumnya. Dan belum hanya contohkan yang ma'arifah. Belum hanya contohkan apa yang? Ma'arifah. Catatan di bawah. Lihat. Al-akilu adalah na'at untuk zaydun. Ia ikut dalam hal ma'arifah dan rofa-nya. Dua-dua. Ia ikut dalam hal ma'arifah dan rofa-nya. Kemudian al-akila adalah na'at untuk zaydun. Ia ikut dalam hal ma'arifah dan nasop-nya. Al-akili adalah na'at untuk zayd. Ia ikut dalam hal ma'arifah dan jer-nya. Dipaham ini? Setelah itu belum akan membahas apa itu ma'arifah dan apa itu na'kirah. Harusnya pembahasan ini bukan di sini. Paham kan? Ini kita ambil besok. Insya Allah. Semoga besok bisa selesai ma'arifah dan na'kirah dipahami. Insya Allah. Yang ini. Besok kita akan pahami apa itu ma'arifah dan na'kirah. Seharusnya bukan di sini. Tempatnya. Dan sekarang kita tahap ketiga. Bukan mau mengenal kata. Ini kan ma'arifah dan na'kirah ini mengenal kata. Mengenal kata. Seharusnya yang sebelumnya. Jauh sebelumnya. Karena ini tahap ketiga. Mengenal tanda bacanya. Dan bagaimana, kenapa dibaca begitu. Jelas ya? Tapi karena penulis belum bahas sebelumnya. Dan belum sampaikan di sini. Belum sampaikan di sini. Kita ambil besok insya Allah. Dan kita berusaha besok. Belum sisa satu kali pembahasan. Itu ma'arifah dan na'kirah. Insya Allah. Iya. Ada pertanyaan?